16 Agustus 2021, terhadap persangka IGM, telah diperiksa oleh tim penyudik penjari dan pasar sejak pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.30. Di mana TSK ditanyai sekitar 62 pertanyaan, seputar perencanaan, penganggaran, realisasi, pertanggung jawaban BKK dan Provali, dan juga bantuan BKK Tempat Denpasar kepada banjar adat di wilayah seluruhan sekota Denpasar. Kemudian, pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap TSK, TSK dilampingi oleh tim penasihat hukumnya. Jadi tadi teman-teman sudah tahu ada sekitar 3 orang. Kemudian untuk sementara, pemeriksaan itu dianggap cukup, namun tidak menutup kemungkinan apabila tim penyidik memandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan tambahan, maka tim penyidik akan melakukan pemeriksaan tambahan. Apaan mbak mungkul baca pemeriksaan? Nanti tim penyidik akan berinstitusi dulu, akan melihat kembali hasil pemeriksaan tambahan seperti apa, namun apabila ada kekurangan atau ada yang lagi dibutuhkan kekurangan dari TSK tersebut, maka kekurangan perspektifan akan kita panggil rumah. Apaan ditahanan? Baik, untuk penahanan sampai saat ini sementara terhadap tersangka, tim penyidik tidak dilakukan penahanan dengan pertimbangan bahwa belum perlu melakukan penahanan terhadap persangka agar memudahkan proses pemeriksaan lalu tanam. Ada sekitar 100 orang, 100 orang itu dari untuk pemerintah daerah, kemudian ada juga dari Pemprov Bali, dari BPMD-nya, kemudian ada juga dari BPKD Provinsi Bali, kemudian ada juga dari unsur desa adat, 18 desa adat, kemudian 21 subak, ada 18 rekanan, kemudian ada sekurang lebih 25-an yang banyak adat. Itu dalam materi penyidikan, nanti kita diskusikan tanya, mungkin itu. Cukup ya, ahli sudah dua ya, ada yang bisa dua. Ahli dari mana Pak? Dari ahli hukum bidang, hukum kewangan agar dari UNO dan LKPP pusat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.